Kami tidak seperti Anda, karena dalam Yohanes 4 ayat 23 Yesus sudah mengatakan Akan tiba masanya penyembah-penyembah yang benar, akan penyembah Bapak bukan tergantung pada Qiblat Sama seperti kamu itu, ya Tetapi bernyembah Allah dalam roh dan kebenaran, Yohanes 4 ayat 23 Kemudian, berbicara 1 Yohanes 5 ayat 7, kamu yang kemana-mana nih, baca nih Pengajaran kita nandar sama seperti orang Islam Al-Umalama' warasatul anbiya' ulama' puaris para nabi Ntar lu gua tanya, ulama' mana yang mengajarkan konsep tawhid yang benar Seperti Rasulullah atau Allah mau ajarkan, lu bingung Ibnu Taimiyah lu lepeh, alu sunawal jama' lu lepeh, lu Islam apa lu? Hah? Orang Islam mau ikuti nandar? Nih, buku saya Ini Ibnu Taimiyah tokoh Islam loh, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah gak penting, ret, lu berarti gak berpendidikan Sorry nandar, Islamnya masih di bawah rata-rata Baik, saudara-saudara sekalian kita lanjutkan part 2 Perdebatan antara Joseph Albert Mikhail Seorang murtadin yang begitu cerdas melawan Sang mu'alaf, tukang ngaur, tukang omong kosong Siapa lagi kalau bukan Ustadz Nandar Masih dalam topik bahasan tentang konsep ketuhanan dalam kekristianan Dan juga konsep ketuhanan yang ada dalam agama Islam Karena videonya cukup lama, kita langsung saja menyimak part 2 Joseph Albert Mikhail versus Ustadz Nandar Ya baik, ini silap mulai ya, kamu jangan tergunceng nih Joseph ini saya kira banyak yang DM saya Banyak yang ngetik saya, katanya bagus, terjata gak ada ilmu Saya tanya apa, jawabnya apa? Harusnya, kalau saya tanya dalil tritunggal Kamu buka dong ayat ini Nandar, inilah dalil tritunggal Sebab ada tiga yang memberikan kesaksian di dalam sorga Bapak, Firman, dan Roh Kudus Dan ketiganya adalah satu Kalau saya tanya dalil tritunggal Harusnya kamu jawab ini Kenapa kamu tidak jawab ini? Karena memang ayat ini ayat palsu Akui saja kau, nih Ya, ini ayat palsu nih, tuh Ternyata mengutip dari apa nih? Gak jelas asal-usulnya Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman Salah satu naskah terjemahan latin Yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin Dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani Karena bagian ini pasti tidak asli Bagaimana kamu masuk sorga? Kalau kita mu, dalil tritunggal saja palsu, Joseph Nah, begini cara menjawab Saya tidak tanya Saya tidak tanya Ibn Taimiyah Justru kamu itu sudah berbuat bid'ah, Joseph Di dalam Torah dikatakan ya Man amilah amalan laisa alih amruna pahuwa radun Kamu sudah berbuat bid'ah Kamu katolik menyembah patung Maria Santa Maria, eh santo laki-laki ya Kalau santo itu laki-laki, kalau perempuan santa Nah, yang saya tanya Yang saya tanya Kenapa Joseph menyembah Bunda Maria Padahal Bunda Maria ini Sebentar, saya tunjukkan datanya teman-teman Ya Nih, Joseph Ini cara berdiskusi Kamu saya ajarin Di dalam bahasa Ibraninya Ya Western Leningrad Kita lihat disini Lo ta'aseh pesel Jangan membuat bagimu patung Fekhal Temunah aser Basamayim Yang, eh Perjanjian, apa Torat itu bahasa aslinya Ibrani Kamu malah tampilkan bahasa Inggris Sejak kapan Yesus Menguasai you Ini Inggris Kamu ini gimana sih Aduh Jangan membuat patung bagimu Yang menyerupai apapun di langit Maupun di air Mau di bumi Dimanapun Jangan menyerupai Malah kamu menyembah patung Itu Tadi kamu berbuat bid'ah kamu Ya Katolik berbuat bid'ah Protestan berbuat bid'ah Lain ditanya Lain dijawab Sudah saya katakan Tidak ada Kristen di muka bumi Yang sanggup mengalahkan saya Bukan karena saya hebat Wa kulja'al haku Wa jahakol batil Inal batil akan aja hukum Kalau kamu cuma pamer Klipping Pamer Ibnu Taima Apa yang gak ada urgensinya Justru Justru Yohannes pasal 1 Ayat 1-18 Mohimna Kristen kek Mohimna Platonis kek Ternyata Yohannes 1 Ayat 1-18 Adalah ayat palsu Itu yang menjadi entry point Kamu sekelas baru bikin skripsi aja Sudah sombong Minta ampun Josep Ini saya ajarin kamu ya Nih Aiden Terima kasih Kalahkan terus Aiden Josep Kemudian Orang Katolik dan Protestan Mengatakan Yesus adalah Pirman yang hidup Yang menjelma Menjadi manusia Sejak kapan Yesus mengatakan dirinya Adalah Pirman yang hidup Yang menjelma Menjadi manusia Aduh kasihan Josep gak usah Aduh bodangis Josep Cucuk-cucuk-cucuk Aduh Asyiknya deh Nih Kata Yesus Josep Aku mohon maaf ya Dek Josep ya Tatap wajahku Josep Biar kamu mendapatkan Kasih karunia berkat Yang melipat Josep Nih Sep Di dalam Lukas 6 Kamu harus kuasai Bahasa Ibrani Josep Biar selepel Dengan saya Nih Saya tunjukkan Dalam bahasa Ibrani Kalau kamu mau masuk Surga Kata Yesus Harus masuk Islam Nih Tunjukkan ya Josep Nih tadi Saya gak sempat tunjukkan Talmid Einenu Gadol Minhamoreh Seorang murid ini Tidak mungkin lebih besar Daripada Yesus Sebagai guru Abal Akan tetapi Kolmi Siapapun Yang masuk Islam Sehuslam Limudo Yihyeh Kemorehu Jelas Yesus Yesus beragama Islam Nih Kalau kamu mau masuk Surga Harus masuk Islam Bukan masuk Menyembah Buda Maria Kemudian Kita lihat Yohanes 14 Ayat 27 Kita lihat disini Salom Animas Yesus beragama Islam Kamu malah beragama katolik Menyembah Bunda Maria Yang bilang Protestan Saya ini Banyak intelnya Di Protestan Ceder Gak mau Wajah Wadah Habirkan wajah Karena kamu mau nangis Menang Menang Oke Jangan nangis Syaf Gak usah Kebanyakan Framing Udah dikasih Menang Itu Lagipula Saya bingung Kenapa orang Seperti kamu Mementingkan Menang PK Kauin Oh iya Menang Dematnya Gak Bantu Jualan Supaya Laku Ya Dagangannya Laku Premi Gak bisa Jelasin Itu Muramad Nah Itu Lab dulu Dari tadi Saya agak Ising Liatinya Mau keluar Keluar Soalnya Itu Kamu Juga Lab dulu Makanya Oke Silahkan Oke Baik Nah Tadi Sebenarnya Kalau Nanda Perhatikan Makanya Saya Kalau Lagi Buka Data Kalau Sama Ripa Nanda Sekol 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 Anjaya Itu Kalau Orang Lagi Buka Data Perhatikan Anda Boleh Yang Tidak Memperhatikan Tapi Mencatat Seperti Saya Ini Catat Enggak Ya Kan Makanya Banyak Yang Miss Kalau Saya Banyak Yang Saya Catat Nah Ini Tadi Saya Tamping Kalau Bilangan Sebelas Bahkan Disini Dikatakan Bahwa Musa Itu Berbicara Dengan Allah Dari Mana Roh Yang Hingga Padamu Itu Akanku Ambil Dan Kutaruh Atas Mereka Nih Ya Waduh Ini Apa Kena Peringatan Nih Bentar Dah Diem Diem Orang Beneran Kok Ngapain Saya Takut Sama Kamu Nah Makanya Disini Jelas Dikatakan Bahwa Roh Inilah Yang Berbicara Ya Nih Bilangan Sebelas Ini Oke Dibaca Berapa Bilangan Sebelas Ayat Berapa Bilangan Sebelas Ayat 20 Tadi Ayat 21 Sorry Ayat 18 Ayat 17 Sampai Dengan Ayat 30 Nih Jelas Dimana Dimana Itu Hingga Pada Mereka Mereka Itu Termasuk Orang Yang Dicata Tapi Tidak Turut Pergi Kemah Maka Kepenuhan Mereka Kepenuhan Oleh Siapa Kepenuhan Oleh Roh Tuhan Lihat Makanya Kalau Kamu Bisa Bahasa Ibrani Ya Bilangan Sebelas Aduh Buang Buang Waktu Saya Aja Makanya Evangelis Ini Agak Ragu Saya Ya Keluaran 20 Ayat 3 Sampai 4 Baca Yang Bener Dari Awal Sampai Selesai Dibaca Jangan Membuat Pating Bagimu Jangan Jadikan Itu Sebagai Ilah Lain Pertanyaan Saya Orang Katolik Mana Menjadikan Patung Itu Sebagai Ilah Lain Ada Tidak Patung Sekali Lagi Disana Di Timur Tengah Sanya Banyak Gereja Gereja Dihancurkan Oleh Dengkot Dengkot ISIS Patung Patung Dihancurkan Apakah Kemudian Kami Orang Indonesia Protes Ke Kedubes Itu Lebanon Suriah Atau Negara Negara Arab Enggak Kenapa Patungnya Bisa Dibikin Lagi Ada Atau Tidak Patung Sekali Lagi Orang Katolik Bisa Berdoa Kami Tidak Seperti Anda Karena Dalam Yohanes 4 E23 Yesus Sudah Mengatakan Akan Tiba Masanya Penyembah Penyembah Yang Benar Akan Menyembah Bapak Bukan Tergantung Pada Qiblat Sama Seperti Kamu Tetapi Menyembah Allah Dalam Roh Dan Kebenaran Yohanes 4 E23 Kemudian Berbicara Satu Yohanes 5 E7 Kamu Yang Baca Pengajaran Kita Alusun Nawal Jamal Lepih Lu Islam Apa Lu Orang Islam Mau Ikuti Nandar Nih Buku Saya Ini Ibnu Taimiyah Toko Islam Shaykhul Islam Ibnu Taimiyah Gak penting Prat Lu Berarti Gak Berpendidikan Sorry Nandar Islam Masih Di bawah Rata Rata Disini Satu Yohanes 5 7 Lihat Di layar Jadi Gak Buang Waktu Lagi Saya Nampilkan Di layar For There Bapak Putra Dan Roh Kudus Ketiga Satu Jeder Ternyata Bapak Bapak Gereja Parasalavus Soleh Ini Di tahun 258 Sudah Memberikan Komentarnya Ini Menunjukkan Bahwa Pengajaran Ini Ada Tahun 258 Loh Coba Cek Fulgata Itu Tahun Berapa Yang Kamu Tadi Manuskrip Yang Tadi Ya Ini Ada Santo Ciprianus Dari Kartagu Yang Kemarin Saya Sebutkan Dari Cari Belum Ciprian Of Kata Ini Dari Mana Gak Tau Kan Makanya Kalau Debat Itu Yang Benar Jangan Kebanyakan framing Kemudian Saya Kasih Tahu Sama Kamu Berkataan Mengenai Nur Muhammad Saya Lanjutkan Sebab Kamu Ini Kalau Gak Dikasih Tahu Saya Tanya Sama Orang Orang Islam Ini Dari Kitab Kalian Dari Kasidabar Senji Saya Tanya Sama Kamu Nur Muhammad Ya Ini Berbunyi Perhatikan Data Yang Saya Tampilkan Biar Nanti Kamu Gak Bisa Jawab Lagi Ini Pertanyaan Dari Tadi Ini Nur Muhammad Yang Terpengaruh Pada Konsep Nih Vilo Kenapa Saya Tampilkan Disini Supaya Bisa Memudahkan Itulah Pentingnya Internet Lu Ngikutin Nandar Lu Balik Ke Zaman Batu Pake Bilang Klippingan Emang Gua Islam Klippingan Dari Filsafat Alah Gak Usah Anti Sama Teknologi Lu Mau Zaman Ke Nabi Lu Naik Ontak Kemana Mana Pengacara Nih At Hominem Dari Tadi Nih Jelasin Coba Nur Muhammad Itu Kenapa Ada Di Islam Buruan Dari Tadi Tidak Dijawab Takut Muhammad Ini Mau Dijadikan Sama Kayak Yesus Logos Jawab Ada Data Data Nih Data Disini Juga Ada Waktu Habis Waktu Habis Jangan Kebetar Waktu Habis Ya Tampilkan Mukamu Tidak Berani Dia Mau Nangis Soalnya Oke Tampilkan Wajahmu Biar Orang Tahu Kamu Mau Nangis Oke Terima Jangan Nangis Kau Sudah Saya Bilang Kristen Tidak Ada Yang Sanggup Mengalahkan Saya Saya Tanya Dalil Tritunggal Lari Kenur Muhammad Kalau Kamu Mau Mari Kita Bahas Nabi Muhammad Atau Si Paulus Yang Nabi Palsu Itu Baru Nyambung Ya Karena Yang Dibahas Adalah Pribadi Ini Saya Lagi Membahas Konsep Ketuhanan Kalau Kamu Mau Mari Kita Bahas Nanti Sesi Kedua Nanti Besok Nabi Muhammad Atau Paulus Si Nabi Palsu Nanti Kamu Bisa Lari Kesitu Bahasannya Jelas Tentang Pribadi Sekarang Saya Sedang Membahas Konsep Ketuhanan Kenapa Kamu Lari Ke Nur Muhammad Kenapa Lari Ke Ibnu Taimiyah Ini Kitab Katolik Menjelaskan Bahwa Yohana 1 Ayat 1 Itu Adalah Ayat Palsu Kobis Bagaimana Kamu Selamat Orang Ayatnya Palsu Mengutip Himda Kristen Itu Kalau Saya Mau Ya Saya Tanya Dimana Roh Kudus Di Dalam Torah Di Dalam Bilangan 11 Ayat Berapa Tadi Tidak Ada Disitu Karena Di Dalam Perjanjian Lama Perhatikan Teman Teman Yahweh Menurut Orang Kristen Itu Punya Dua Roh Kenapa Yang Disembah Hanya Roh Baik Roh Kudus Nih Perhatikan Ya Saya Tunjukkan Kepada Anda Begini Caranya Berdiskusi Joseph Tetapi Roh Tuhan Telah Mundur Daripada Saul Dan Sekarang Ia Diganggu Oleh Roh Jahat Yang Daripada Tuhan Tuhannya Gede Semua Yahweh Saya Baca Di dalam Bahasa Ibrani Makanya Belajar Bahasa Ibrani Kamu Roh Tuhan Ini Menjauh Daripada Saul Ternyata Roh Jahat Juga Adalah Roh Tuhan Makanya Roh Jahat Yang Merasuk Pada Yesus Di dalam Matthew 10 Ayat 34 Aku Datang Bukan Untuk Membawa Damai Tapi Pedang Kenapa Karena Masih Ada Roh Jahat Di Dalam Diri Yesus Menurut 1 Samuel 16 Ayat 14 Di Dalam Kitab Roh Tuhan Itu Ada Dua Ada Ruah Ra Ada Ruah Kudus Tadi Kamu Mengatakan Berapa Tadi Ke Bilangan 11 Saya Tunjuk Mana Ada Roh Kudus Di Bilangan 11 Ayat Berapa Jawab Dulu Ayat Berapa Tadi Tidak Ada Saya Cek Ayat 6 Dimana Jangan Bengong Kamu Jawab Dulu Seringkat Di Ayat Berapa Bilangan Berapa Tadi Yang Ada Roh Kudus Nangis Bilangan Berapa Seb Dalam Etika Berdiskusi Ketika Anda Tidak Memperhatikan Data Yang Ditampilkan Itu Urusan Anda Dan Ini Waktu Tidak Ada Roh Kudus Di Dalam Bilangan Tadi Dia Bilangan 8 Katanya Mana Ada Roh Kudus Coba Cari Di Dalam Bahasa Ibraninya Di Dalam Ayat Berapa 22 Mana Disini Tidak Ada Roh Kudus Dimana Tidak Ada Kamu Data Tidak 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 Bahasa Ibrani Di Dalam Kitab Torah Ada Roh Kudus Sampai Dunia Kiamat Pun Tidak Pernah Ada Karena Roh Kudus Itu Makhluk Yesus Juga Makhluk Yohanes 14 Ayat Wahyu 3 Nomor 14 Yesus Adalah Makhluk Ciptaan Allah Sudah Tahu Ciptaan Disembah Makanya Kamu Akan Diusir Oleh Yesus Bahkan Orang Katolik Itu Dan Orang Protestan Akan Digarami Oleh Api Berapa Ayatnya Markus 9 49 Orang Kristen Akan Masuk Neraka Digarami Oleh Api Yohanes Pembaptis Mengatakan Orang Yang Datang Setelah Ku Bukan Membaptis Dengan Air Tapi Dibaptis Dengan Api Kalian Yang Akan Dibaptis Oleh Yesus Dengar Dineraka Loh Makanya Yesus Mengatakan Orang Kristen Ini Akan Dibaptis Dineraka Dimana Ayatnya Matius 5 Joseph Perhatikan Matius 5 Ayat 20 Orang Kristen Akan Dibaptis Dineraka Ya Perhatikan Sef Jangan Nangis Sef Nih Sef Lihat Wajahmu Sef Maka Aku Berkata Kepadamu Jika Hidup Keagamaan Tidak Lebih Benar Daripada Hidup Keagaman Ahli Aletorat Dan Orang Parisi Sesungguhnya Kamu Tidak Akan Masuk Kedalam Kerajaan Sorga Katanya Ada Penunggusan Dosa Tapi Kalau Agamanya Tidak Lebih Benar Dari Agama Yahudi Kok Masuk Neraka Nih Ya Oke Bagaimana Kamu Bisa Masuk Sorga Tadi Saya Sudah Tujukan Lukas 640 Tidak Ditanggapi Kau Tuh Kalau Mau Masuk Sorga Harus Islam Kata Yesus Makanya Jangan Buta Terhadap Original Text Lihat Wajah Joseph Aduh Bodakis Kamu Lain Ditanya Dimana Rok Kudus Di Dalam Torah Jawab Ya Jangan Kabur Kau Ini Jawaban Dari Pertanyaan Saya Tidak Ada Sama Sekali Mengenai Islam Ibnu Taimiyah Ini Waktunya Sudah Ini Waktu Saya Diam Waktunya Belum Dimulai Kamu Udah Ngomong Diam Anda Tidak Menjawab Pertanyaan Saya Sama Sekali Anda Bilang Saya Ngawar Kemana Mana Ngaca Anda Bahas Ketuhanan Tapi Yang Anda Bahas Mariologi Mariologinya Katolik Mariologinya Protestan Kalau Kata Romo Saya Kamu Kuah Kosong Nander Lebih Parah Daripada Teman Teman Protestan Karena Mereka Saudari Saya Dalam Kasih Karunia Tuhan Kita Yesus Kristus Dan Saya Tadi Sudah Tampilkan Bagaimana Usaha Gereja Gereja Di Luar Gereja Katolik Bersatu Kembali Dengan Gereja Katolik Kau Kuah Kosong Nander Kau Tidak Diajarkan Yesus Islam Mana Diajarkan Yesus Silahkan Ditanya Jangan Kamu Jawab Pake Asin Si Itu Nama Nabi Kamu Yang Berbicara Yesus Mengendaki Kalian Jadi Islam Apa Salafi Sunni Faktanya Kalian Terpecah Menjadi 73 Golongan Dan Itu Yang Kamu Tidak Bisa Jawab Dari Tadi Ada 73 Golongan Dan Golongan Itu Semuanya Punya Nama Nandar Jangan Menipu Cucunya Nabi Kalian Tragedi Karbala Hasan Dan Hussein Si Muawiyah Itu Islam Itu Masih Ada Golongannya Sampai Sekarang Yang Suka Mengkafir Kafirkan Itu Khawarij Masuk Islam Nggak Mereka Salafi Yang Dituduh Oleh Orang Sunni Wahabi Itu Islam Masuk Surga Nggak Mereka Orang Sunni Yang Tawassul Yang Disebut Dengan Ahlul Bid'ah Masuk Islam Itu Lo Gue Nggak Tau Itu Hadis Reweb Mana Tampilin Datanya Tampilin Ayatnya Pakai Data Oke Saya Lanjutkan Tadi Dengerin Kalau saya Pakai Data Simak Biar Nggak Malu Maluin Itu Direkam Di Youtube Lalu Yang Jadi Malu Maluin Saya Buka Tadi Bilangin Sebelas Saya Diskusi Sama Kamu Sama Si Ipeh Itu Saya Selalu Bilang Perhatikan Kalau Orang Lagi Nampilin Data Catat Boleh Tapi Mata Tetap Tertuju Pada Sini Yang Saya Buka Bilangan Sebelas Saya 24 Sampai Dengan 31 35 Tadi Kenapa Bilangan 8 Nyalahin Saya Sorry Tau Saya Dalam Surah Al-Azab 21 Ya Ya Rujukullah Sungutlah Ada pada dirimu Rasulullah Suruh Tauh 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 Nampilin Pakai Data Kemudian Yang Tadi Lagi Lukas 6 Ayat 40 Lu Baca Yang Benar Ini Berkata Tentang Apa Ada Disini Tentang Ajaran Islam Pakai Bahasa Asli Oke Runut Kan Itu Huslim Itu Dari Bahasa Mana Sama Enggak Dengan Kosa Kata Padanan Kata Islam Jujur Jangan 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 Comot Ayat Al-Quran Lu Yang Berbunyi Fawai Orang Orang Yang Sholat Mau Enak Aja Comot Kitab Suci Gua Udah Ajaran Sepanyol Separoh Nyolong Nih Nur Muhammad Lu Gak Berani Sentuh Ini Oklum Ini Akidah Al-Suna Wajema Anandar Ini Masih Dinah Orang Islam Yakin Gak Dibahas Bahas Dari Tadi Gue Tanya Nur Muhammad Dari Mana Ini Pemaham Kenapa Orang Orang Bertanya Orang Menuduh Saya Katanya Oh Kenapa Kamu Bahas Muhammad Kan Yang Dibahas Yesus Lo Jangan Standar Ganda Makanya Jadi Islam Punya Standing Position Lo Nganggep Yesus Sebagai Tuhan Atau Nabi Gue Ikutin Alur Lo Gue Kejar Di Alur Lo Kalau Lo Nganggep Yesus Sebagai Nabi Oke Muhammad Nabi Nabi Kita Samakan Persepsi Dulu Makanya Ini Cara Diskusi S2 Cara Diskusinya Kagak Bener Tadi Tidak Kena Poin Saya Tanya Itu Pertanyaan Itu Tadi Belum Dijawab Nih Data Saya Di Buku Buku Ini Tebel Belum Kalau Saya Tampilkan Buku Yang Lain Termasuk Buku Yang Saya Capture Disini Kenapa Saya Tampilkan Secara Fisik Ribet Teman Teman Nih Sengaja Saya Buat Seperti Ini Sekali Lagi Kemajuan Teknologi Memudahkan Kita Membongkar Bagaimana Islam Itu Nih Dijawab Nur Muhammad Filsafat Yunani Lu Jawab Tadi Gue Tampilin Data Lu Screenshot Tadi Mengenai Satu Yohanes 57 Juga Udah Gue Jawab Nandar Dalil Teritunggal Itu Justru Lebih Bagus Lu Yang Bawain Kenapa Udah Bosan Mengenai Teritunggal Pasti Nanti Kesini Sini Tau Gue Nanti 28 19 20 Tadi Sudah Saya Dua Tesal Nika 2015 Itu Berbunyi Apa Berpegang Tugu Pada Ajaran Yang Kamu Terima Dari Kami Ya Ini Santo Cipriandus Dari Kartago Di Tahun 258 Memberikan Komentar Terkait Tentang Satu Yohanes 57 Nih Jadi Ajaran Ini Ada Dari Abad Pertama Tidak Mungkin Di Abad Ketiga Abad Keempat Manuskrip Nggak Ada Abad Kedua Sudah Ada Kok Ini Komentarnya Logika Silahkan Dijawab Pertanyaan Saya Dari Tadi Kamu Nggak Jawab Cuman Nyari Kemana Nyeri Kemana Roh Tuhan Nanti Kamu Jawab Ini Satu Samuel Ini Sudah Dijaw Waktu Habis Waktu Habis Oke Sekarang Saya Ternyata Joseph Nggak Ada Isinya Lain Ditanya Lain Jawab Ini Gua Ajarin Caranya Berdebat Begini Joseph Makanya Dia Nggak Mau Joseph Saya Kan Tanya Dimana Tertulis Roh Kudus Di Dalam Torah Dimana Musa Menyembah Roh Kudus Kenapa Katolik Dan Protestan Menyembah Roh Kudus Musa Saja Nggak Kenal Roh Kudus Dimana Tertulis Rupanya Kamu Baca Terjemahan Nggak Ada Roh Kudus Di Situ Ini Terjemah Nggak Roh Bilangan 11 Nomor 25 Lalu Turunlah Tuhan Dalam Awan Yang Berbicara Kepada Musa Kemudian Diambil Sebagian Dari Roh Yang Hingga Padanya Ini Roh Apa Karena Tuhan Mu Itu Punya Roh Jahat Yang Sepanyol Itu Ya Lu Ngambil Kita Perjanjian Lama Kok Buah Yang Dibilang Sepanyol Kita Mana Roh Mana Kudus Disini Nah Satu Kena Tampol Nggak Ada Roh Kudus Disitu Kemudian Di Dalam Nih Saya Kasih Tahu Caranya Kamu Berdebat Ditanya Apa Ditanya Apa Jawab Apa Kamu Itu Gimana Caranya Begini Setelah Mundur Kita Lihat Tuhan Mu Itu Punya Roh Jahat Juga Tetapi Roh Tuhan Telah Mundur Daripada Saul Dan Sekarang Ia Diganggu Jangan Jangan Yang Hingga Pada Bilangan 11 Nomor 25 Itu Roh Jahat Tuhan Kan Yang Saya Tanya Jelas Sudah Saya Bilang Tidak Ada Debater Kristen Yang Sanggup Mengalahkan Saya Dimana Dalil Musa Menyembah Roh Kudus Bilangan 11 Ayat 25 Nggak Ada Disitu Musa Menyembah Roh Kudus Dan Roh Yang Disitu Maksudnya Roh Iblis Coba Kamu Lihat 1 Samuel 16 Ayat 14 Sampai 15 Tuhan Mujuga Punya Sempanyol Yaitu Roh Iblis Ini Kita Sedang Membahas Konsep Ketuhanan Lalit Kenur Muhammad Nggak Nyambung Bahas Tentang Mazhab Kalau Kamu Mau Mari Kita Berdebat Nanti Setelah Ini Besok Mau Paulus Nabi Palsu Boleh Mau Apalagi Tentang Konsep Keselamatan Baru Kamu Yang Ditanya Lain Dijaw Lain Ditanya Saya Jangan Nangis Makanya Kenapa Mukamu Tidak Ditampilkan Nyonyokon Bapak Belorkon Dari Ini Dimana Musa Menyembah Roh Kudus Satu Yang Kedua Dimana Di Dalam Torah Berbunyi Payomer Elohim Berfirmanlah Tuhan Anahnu Kamilah Abah Bapak PHben Anak Perwah Kodes Eloheha Dan Roh Kudus Tuhan Pertanyaan Singkat Jelas Saja Kamu Nggak Paham Saya Disuruh Memahami Pertanyaan Yang Nggak Ada Korelasinya Dengan Konsep Ketuhanan Katolik Menyembah Bunda Maria Kamu Nggak Tanggapi Katolik Menyembah Bunda Maria Menyembah Roh Kudus Menyembah Patung Kamu Nggak Tanggapi Dimana Dalil Tritunggal Sudah Tahu Dalil Tritunggal Palsu Kamu Yakini Makanya Di dalam Kristen Ini Ada Lutheran Ada Palpinisme Ya Konsep Keselamatan Juga Sola Gracia Aduh Joseph Kamu Yang Berikutnya Kamu Nggak Pernah Memperhatikan Apa yang Saya Katakan Dimana Yesus Mengatakan Firman Yang Hidup Ya Coba Dimana Jangan Makan Mana Wajahmu Yang Sudah Menangis Itu Nyonyor Kamu Dimana Yesus Mengatakan Dia Adalah Firman Yang Hidup Baca Yohanas 17 Ayat Kedelapan Dia Itu Bukan Firman Yang Hidup Ini Saya Konsisten Dan Komitmen Membahas Tentang Konsep Ketuhanan Dimana Yesus Mengatakan Dia Adalah Firman Yang Hidup Dalam Bahasa Ibraninya Dimana Itu Babak Belur Kamu Bahas Roh Kudus Tuhan Di Dalam Torah Nggak Ada Yesus Mengatakan Firman Yang Hidup Nggak Ada Kristen Masuk Neraka Kalau Di Dalam Islam Masuk Sorga Itu Bukan Golongan San Ya Ini Kita Tidak Membahas Konsep Keselamatan Kalau Kamu Mau Nanti Kita Bahas Konsep Keselamatan Dalam Islam Dan Kristen Baru Kita Nanti Bahas Tentang Surga Dan Raka Ini Yang Kita Bahas Konsep Ketuhanan Kamu Menyembah Maria Nggak Ditanggapi Kamu Menyembah Patung Nggak Ditanggapi Tidak Ada Dalit Tunggal Nggak Ditanggapi Makanya Ada Wanes Ada Triteos Tritokos Trinotos Trinitos Torokoto Tobat Joseph Kamu Sudah Tidak Berani Menampilkan Wajahmu Dengan Wajahmu Penuh Dengan Kesedihan Pasti Kamu Nggak Bakal Nyambung Jawabannya Dimana Dalil Tritunggal Dimana Dalil Yesus Adalah Firman Yang Hidup Dimana Musa Menyembah Roh Kudus Tertulis Dimana Roh Kudus Di Dalam Torah Pasti Nyonyor Babak Belur Udah Wajahmu Tampilkan Wajahmu Lihat Wajahmu Kenapa Ditubuhi Tampilkan Jangan Menutupi Aku Aja Kalau Mau Buka Data Tinggal Sudah Ini Giliran Saya Sudah Silahkan Kebanyakan Curhat Nandar Nandar Gue Dibilang Dari Gue Nggak Nyambung Bahas Ketuhanan Tiba Tiba Bahas Lo Ngerti Nggak Dari Tadi Yang Tiba Tiba Bahas Bunda Maria Itu Mari Mari Lagi Bedakan Lu Ngerti Lu Evangelist Dari Tau Teologi Nggak Teologi Itu Teos Dan Logos Membah Tentang Allah Betul Membah Tentang Allah Membah Tentang Tuhan Lu Kenapa Bawa Bunda Maria Mau Bahas Tentang Apa Maria Itu Mari Jatuhnya Lu Mau Diarahin Penyembah Bunda Maria Gue Udah Tampilin Data Dari Tadi Bahkan Luther Pun Martin Luther Pun Tidak Menganggap Katolik Penyembah Bunda Maria Apa Si Intel Mantan Mantan Lu Gue Heran Ada Orang Yang Mau Kek Lu Tidak Percaya Saya Saya Tadi Sudah Tampilkan Data Segitu Banyaknya Orang Orang Protestan Bahkan Dari Sumber Sumber Gereja Protestan Sendiri Yang Menghormati Bunda Maria Tukang Kibul Cuman Ngomong Datanya Cuman Itu Kata Orang Kata Orang Persis Kayak Hadis Saya Mendengar Dari Ini Itu Namanya Bukan Data Itu Namanya Ngegosip Dar Pantesan Aja Nggak Ngerti Oke Kita Jelasin Disini University Of Dayton Nih Datanya University Of Dayton Udah Dijelaskan Dari Tadi Apakah Katolik Menyembah Bunda Maria Di Awal Tadi Saya Sudah Menjelaskan Bagaimana Perbedaan Antara Latria Evangelis Belajar Latria Latria Dan Dulia Nanti Kita Kita Baca Bagaimana Di Dalam Injil Yohanes Ketika Tuhan Yesus Disalipkan Dia Menyerahkan Ibunya Kepada Rasul Yohanes Dan Kepada Para Murid Kau Baca Bagaimana Doa Novena Tiga Salam Maria Itu Dapat Dari Konsili Efesus Untuk Menekankan Bahwa Maria Adalah Teotokos Bukan Kristotokos Wah Ini Gila Evangelis Gak Ngerti Sejarahnya Gua Tau Sejarah Islam Muawiyah Gua Bahas Tadi Gua Senggol Senggol Jadi Latria Ini Penyembahan Kepada Alah Tritunggal Maha Kudus Dan Dulia Kepada Orang Orang Kudus Latria Ini Penyembahan Dulia Ini Penghormatan Tolong Bedakan Islam Ya Itu Kan Kalian Juga Nyonglong Makanya Tadi Kan Ada Nur Muhammad Itu Nanti Kena Dilatria Sama Dulia Nandar Lu Percaya Sama Gua Kalau Lu Berani Bahas Ini Lu Berani Bahas Ini Karena Ini Masuk Dalam Akidah Kalian Dan Dalam Penciptaan Kalian Ini Masuk Akidah Jangan Lu Bilang Ini Jangan Lu Bilang Apa Itu Kan Tadi Yang Lu Bahas Dikutip Yohanes 1 1 Itu Konsep Katanya Platonis Ini Imanensi Nih Menyatukan Allah Nih Allah Tulu Jadi Satu Sama Nur Muhammad Lu Kurang Kurang Emang Oke Baik Saya Tampilkan Data Yang Selain Itu Ya Enggak Percaya Nur Muhammad Itu Akidah Menyembah Kalian Itu Muhammad Itu Bagian Dari Allah Denger Ini Guru Nggak Lu Allah Yang Perkasa Allah Apa Allah Yang Siapakah Dia Itu Sudah Pasti Bukan Yesus Melainkan Dia Yang Kita Peringati Hari Kelahirannya Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Tuh Nggak Percaya Sih Lu Kalau Misalkan Ini Akidah Konsep Ketuhanan Orang Guru Lu Mengatakan Allah Yang Perkasa Allah Yang Kekal Muhammad Ini Karena Ini Baca Nih Gua Biruin Menyatukan Allah Dengan Nur Muhammad Wah Lu Konsili dulu Sama Guru Parah Lu Abang Dilupain Sengaja Gua Taruh Bagian Akhir Supaya Lu Bisa Mikir Nur Muhammad Ini Sekali lagi Masuk Akidah Oke Dijawab Ini Tadi Saya Sudah Sampaikan Nih Dari Separia Akidat Ishak Kemudian Dari Masmur Pesalm Salm Ini Dari Masmur 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 Ayat 12-13 Nih Ya Fashion A pure Heart For Me O God Create Me And Steadfast Spirit Do Not Cast Me Of Your Presence Or Take Your Holy Spirit Away From Nih Separia Masa Bisa Bohong Nih Ruah Hakodesh Nih Ya Ruah Hakodesh Nih Ya Ini Si Freddy Farim Nih Baca Nih There Is Not Like The Al Meti Yish Israel Says There Is Not Not Like God And The Dari Tadi Udah Dibahas Sebenernya Yaudah Tapi Kalau Masih Itu Terus Tadi Lu Bilang Makanya Pahami Bahasa Ibrani Sejak Kapan Lukas 6 Ayat 40 Pakai Bahasa Ibrani Nipu Lukas Itu Pakai Bahasa Apa Bahasa Latim Bahasa Ibrani Nggak Usah Nipu Hah Udah Soso Ani Makanya Pelajari Bahasa Ibrani Lukas Saja Pakai Bahasa Apa Bahasa Ibrani Kuba Waktu Abis Nggak ada Yang Jawab Pertanyaanku Aduh Pertanyaanku Nggak ada Yang Jawab Makanya Nggak Berani Dia Nambilkan Wajah Karena Wajahnya Penuh Dengan Kenangisan Pucat Kalah Debat Oke Ini Joseph Gue Ajari Caranya Nih Di Dalam Kitab Ini Tuhan Itu Punya Dua Roh Yang Pertama Roh Jahat Yang Kedua Roh Baik Itu Roh Kudus Ini Kita Lihat Ya Ternyata Tuhan Ini Punya Roh Jahat Itulah Yang Menghinggapi Yesus Me'et Yahweh Dan Roh Jahat Yang Daripada Tuhan Jadi Yang Saya Tanya Itu Roh Kudus Nih Kamu Ya Perhatikan Nih Joseph Bilangan 11 Nomor 25 Itu Bukan Roh Kudus Itu Roh Jahat Nih Di Dalam Bahasa Ibraninya Hak Ruah Bukan Roh Kudus Contoh Kalau Roh Kudus Tulisannya Bagaimana Makanya Aduh Kamu Tidak bisa Bahasa Ibrani Soalnya Makanya Kamu Kalah Debat Coba Perhatikan Yohanes 14 Ayat 27 Dalam Bahasa Ibrani Kita Lihat Tulisan Roh Kudus Bagaimana Oke Sebentar Yohanes 14 Ayat 26 Nih Joseph Nih Abal Abal Ham Nahem Ruah Hak Kudus Ini baru Tulisan Ruah Hak Kudus Pertanyaan Saya Dimana Di Dalam Torah Ada Tulisan Ruah Hak Kudus Sampai Dunia Kiamat Saya Jamin Saya Kasih Kamu Uang 100 Ribu Untuk Beli Topeng Yang Lebih Bagus Dimana Di Dalam Torah Ada Tulisan Ruah Hak Kudus Kamu Nandar Kapan Yesus Bahasa Ini Bahasa Ibrani Dudul Yesus Tidak Pernah Bisa Bahasa Yunani Apalagi Bahasa Inggris Nih Saya Tunjukkan Yesus Itu Sehari Harinya Ngobrol Bahasa Ibrani Dan Aramaic Nah Kita Lihat Disini Babak Belur Siapa Dulu Evangelis Dilawan Nih Di Dalam Kisah Pak Rasul Di Dalam Kisah Pak Rasul Coba Perhatikan Perhatikan Joseph Biar Kamu Tahu Si Paulus Habi Palsu Dari Tarus Mengatakan Kami Semua Rebah Ketanah Dan Aku Mendengar Suatu Suara Yang Mengatakan Kepadaku Dalam Bahasa Ibrani Jadi Yesus Itu Ngomongnya Bahasa Ibrani Bukan Bahasa Yunani Tunjukkan Hal yang Sama Kalau Yesus Mengatakan Dalam Bahasa Yunani Nggak Pernah Yunani Itu Bahasa Pagan Makanya Kamu Agama Pagan Menyembah Bunda Maria Tuh Saya Sudah Boleh Kamu Menyembah Bunda Maria Nih Kalau Pemerhonanku Ini Benar-benar Sesuai Dengan Kehendak Putramu Dengan Sangat Aku Moham Oh Bunda Makanya Protestan Menyebut Kalian Memberhalakan Bunda Maria Dalam Doa No Pena Jelas Kalian Meminta Kepada Bunda Maria Ini Bukan Katanya Doa No Pena Itu Memang Salah Satu Ibadah Yang Dilakukan Oleh Orang Katolik Nggak Usah Kamu Menyangkal Ya Yang Bahasa Inggris Sekarang Pertanyaan Saya Dimana Yesus Berbahasa Yunani Sampai Tiamat Pun Nggak Ada Yesus Berbahasa Yunani Tapi Kalau Yesus Berbahasa Ibrani Catat Isah Parasul 2614 Si Nabi Palsu Dari Tarsus Mengatakan Yesus Bahasa Ibrani Kenapa Kamu Antipati Dengan Bahasanya Yesus Karena Kamu Kitamu Perjanjian Baru Bahasa Aslinya Yunani Adalah Hasil Konsili Paganism Matius Matius Lukas Yohanes Dibentuk Pada Tahun 329 Masehi Yaitu Kodek Patikanus Ceder Orang Kodeknya Saja Dibuat Dipatikan Makanya Bahasa Yunani Ceder Kamu Nggak ada Kristen Yang sanggup Mengalahkan Saya Kamu Menutupi Wajahmu Karena Wajahmu Mau Nangis Menatap Wajahku Saja Kau Tidak Mampu Karena Wajahku Bagikan Rembulan Yang bersinar Di malam Hari Menyinari Orang-orang Kristen Yang dalam Kesesatan Saya Ulangi Pertanyaan Saya Dimana Tertulis Ruaha Kodes Di dalam Torah Jangankan Musa Menyembah Roh Kudus Tertulis Ruaha Kodes Di dalam Torah Saja Tidak Ada Tunjukkan Bahasa Ibraninya Satu Tunjukkan Bahasa Ibrani Roh Kudus Di dalam Torah Yang Kamu Buka Kamu Sedul Kalau Torah Itu Yang Dibuka Targum Yang Dibuka Midras Ancai Lagi Bahasa Inggris Coba Tunjukkan Di dalam Seper Beresit Semot Faikra Bamidvar Debarim Ada Tulisan Ruaha Kodes Kalau Tidak Ada Tobat Dari Menyembah Roh Kudus Roh Kudus Itu Makhluk Roh Kudus Itu Makhluk Ciptaan Tuhan Jangan Disembah Biar Tidak Masuk Neraka Orang Katolik Dan Kristen Masuk Neraka Markus 949 Akan Digarami Dengan Kekalahan Ceder Kamu Tunjukkan Dimana Roh Kudus Dalam Torah Tulisannya Kalau Nggak Bisa Baca Sayang Baca Ayo Itu Sampai Mencerat Soalnya Yaudah Jangan Nangis Aduh Jangan Nangis Kau Salah Pilihan Kau Ini Ronde Terakhir Abis Ini Berarti Kabur Shalat Maghrib Ini Baru Sekar 6 Shalat Oke Kalau Ya Udah Berarti Gak Maghrib Ya Baiklah Oke Saya Gak Bakal Maksa Aduh Suaramu Sudah Parau Begitu Gak Apa Wajahmu Sudah Memenang Josep Tidak Ada Orang Kristi Yang Sanggup Mengalahkan Saya Debat Masih Bisa Ya Sudah Kita Bahas Dibilangin Perbedaan Antara Latria Dulia Lu Kaga Ngerti Nandar Nandar Kuah Kosong Amat Lu Ya Baca Yang Bener Dondar Nih Tadi Dijelasin Novena Tiga Salam Maria Ini Perbedaan Antara Latria Dan Dulia Sekarang Kalau Gue Tanya Lagi Latria Dan Dulia Gue Pikir Lu Gak Bakalan Ngerti Gak Ngerti Gak Ngerti Nggak Gak Baca Dibaca Bahwa Bunda Maria Disini Hanya Sebagai Perantara Kepada Siapa Nih Baca Kepada putranya, kepada Yesus Kristus Bukan kepada Allah Bapak Sebab dalam 1 Timotius 2 ayat 5 Yang menjadi perantara antara Allah Bapak dengan manusia Yesus Kenapa bisa Bunda Mari menjadi pengantara kita Sebab kamu tanya sama orang protestan Orang katolik, orang ortodoks Jangan kamu coba bentur-benturkan Anda, memang kita Islam terpecah jadi tujuh diga golongan Ut unum sin Bahasa Latin Jangan estra elesiam elesiam Ut unum sin Doa Yesus kepada para murid Supaya mereka menjadi satu Orang katolik, protestan, ortodoks Jadi satu kelar Islam Itu otw nanti Tadi saya sudah buka website-nya Makanya disini ini menjadi perantara Peristiwa mu'jizat Tuhan Yesus pertama Merubah air menjadi anggur Pada saat pesta perkawinan di kanak Itu berkat Bunda Maria Dari mana bukti bahwa Bunda Maria sudah di surga Wahyu 12 ayat 1 Maka tampaklah perempuan di langit Berselubungkan matahari Bermahkotakan 12 bintang Wah evangelis gak tau ayat itu Puter-puter aja Udah gue bilang Lu bahas Maria Gue bahas Muhammad lu Karena Maria ini Mariologi bukan teologi Sekelas evangelis katanya gak bisa dikalahin sama pendeta Tapi gak ngerti teologi dan mariologi Sindar, udah gue ulang-ulang dari tadi Ya Kemudian Sekali lagi saya katakan sama kamu Nih Abul Hasan al-Ash'ari Pendiri teologi konsep ketuhanan Yang 20 sifat Allah wujud kidam bakomu halafatul Itulah konsep ketuhanan lu Itu baru lahir di abad ke Sembilan Abad ke sembilan Dia dulu mantan mu'tazilah Aliran sesat Pengikut mu'tazilah Yang ini oleh buku ini Ditentang akidah salam versus ilmu kalam Kena lu Saya pake data buku banyak banget Cuman memang tidak akan cukup ini Nanti dibantah disini Bagaimana pemikiran dari ilmu kalamnya Nih Nih Ahlusional aja matu Ash'a'iroh dianggap sesat nih Saling menyesatkan satu sama lain Ini lahir tahun abad sembilan Dia lahir Ibnu Taimiya Ini lahir setelah Abul Hasan al-Ash'ari Dijawab dong Ini konsep ketuhanan nih Antara 20 sifat Allah Dengan Allah Tauhidnya Rububiyah, Uluhiyah, Asmawah, Sifat Mana yang benar Dari tadi gak dijawab itu Ya Orang Islam masuk surga Gue bilangin Kalau lu bahas Allah Lu pake kutip ayat Orang Islam akan masuk surga semuanya Lu berarti mau nunjukin Muhammad sama Allah Saling kontradiksi Muhammad bilang Hanya ada satu golongan Dari tujuh tiga golongan Lu jelasin tujuh tiga golongan Yang masuk surga satu golongan mana Gak dijelas-jelasin dari tadi Lari kesana Lari kesini Lari-lari siapa Lu pake lari ke Satu Samuel 6.14 Satu Samuel 6.14 Lu baca makanya Masa gak tau Disitu konteksnya Saul itu berdosa Karena ketidaktaatnya Nanya terhadap Perintah Tuhan Untuk memustahkan suku Amalek Nih Bukan berarti Ada dua roh Satu roh Tuhan Satu roh jahat Itu jadi roh kudus Wah Lu kalau misalkan Gue balikin Ayat Al-Quran Lu ntar itu Lu buka tuh Ali Imran Ayat 45 tuh Siapa disitu Hairul Makirin Jadi disitu Saul itu berdosa Karena ketidaktaatannya Arti dari kata Roh jahat Daripada Tuhan Itu artinya Tuhan mundur Daripada Saul Dan atas izin Tuhan Maka roh-roh jahat Mulai mengintimidasi Saul Masa lu baca Ayat kitab suci Orang Kristen Orang Yahudi Yang lu bilang Ya orang Yahudi Originalnya Masa kayak baca Al-Quran Amin Ditanya tafsirnya apa Lihat tafsir ulama Kalau gak tafsir bebas Suka-suka Gak bisa gitu Baca konteksnya Samuel Disitu berbicara Saul Itu kenapa Ya Tolong dijawab itu Dari tadi gak dijawab-jawab Nur Muhammad juga gak dijawab Novena udah kejawab ya Dari tadi nih Latria dan Dulia Baca nih data saya Konsili Nikea Ya Silahkan Kalau misalkan Anda bisa menjawab Ini anda gak dibilang Kuah kosong Tadi berkenaan dengan Ruh Wahhakodes Di dalam kejadian 2 ayat 7 Disini juga dikatakan Tuhan Disini dikatakan Meniupkan nafas kehidupan Kan tau Roh kudus itu apa Roh yang memberi kehidupan Nih Ibrahim Habis waktunya Joseph Habis waktunya Habis waktunya Gak dibantang Gak dibahas dari tadi Habis waktunya Habis waktunya Jangan diregu Habis waktunya Joseph Baik Saudara-saudara sekalian Saya tidak ingin memberikan komentar Lebih jauh lagi Anda sudah menyimak bagaimana Perdebatan antara Joseph Albert Mikhail Versus Ustadz Nandar Dalam topik bahasan Tentang konsep ketuhanan Yang dianud Dalam Kekristianan Dan juga Konsep ketuhanan Yang dianud Dalam Agama Islam Silahkan Tenggalkan komentar Pada kolom komentar Dan sekaligus Sebagai bahan evaluasi Dan penilaian Terhadap argumentasi Dan Data-data yang telah Disampaikan ke dua Sang debat tersekitar Yosef Al-Mirqail Versus Ustadz Nandar Sekali lagi Tanggalkan komentar Tentu saja Sebagai bahan Bahasan lanjutan Dari apa yang mereka Telah bahas Berhenti mengujat Berhenti Mendiskreditkan Antara satu dengan yang lain Berikan komentar Yang edukatif Agar kita semua Semakin hari Semakin beriman Dan berilmu Dalam agama Yang kita ada Masing-masing Mohon maaf Itu segala kekurangan Saya undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Nama beraya Salam kebajikan Salam sejahtera Dan Sampai jumpa Sampai jumpa